Israel mendapat ancaman baru dari pihak Iran terkait serangan balas dendam. Ancaman itu disampaikan Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Iran, yakni IRJC, Hussein Salami, pada minggu 8 September 2024 lalu waktu setempat. Hussein meyakini serangan Iran akan membuat Israel mengalami mimpi buruk. Ia menegaskan bahwa mimpi buruk pembalasan Iran akan membayangi Israel. Saat ditanya kapan, dimana, dan bagaimana serangan itu akan dilakukan, Salami hanya memastikan pembalasan terhadap Israel bakal terlaksana. Dikatakan olehnya, serangan Iran akan berbeda. Sementara itu pejabat Iran mengisyaratkan respons di Iran mungkin tidak melibatkan serangan langsung berskala besar. Bahkan, pernyataan Salami pada hari minggu lalu dianggap sebagai kemungkinan bagi Iran menghindari eskalasi besar. Pernyataan Salami terindikasi menunjukkan respons yang lebih terencana, mungkin asimetris ketimbang operasi militer langsung dan terbuka. Sejak kematian Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli 2064, Iran terus mengeluarkan ancaman terhadap Israel. Namun hingga saat ini belum ada serangan langsung dari Iran.